selamat menikmati tentang proyek tentang proyek seperti apa cara beli domain, cara setting domain, cara setting hosting dan sebagainya itu yang secara praktik akan saya jelaskan di video kemudian selain video tentang yang berkaitan dengan proyek, disini kita juga akan ada video yang berkaitan tentang materi, nah ini adalah salah satu video, salah satu dari rangkaian video yang berkaitan dengan materi untuk materi kelas 12 ini kita akan fokus tentang hosting apa sih itu control panel apa sih itu short hosting, apa sih itu VPS, apa sih itu dedicated server dan sebagainya, itu akan kita bahas secara bertahap, insya Allah sampai akhir tahun akhir semester mohon maaf maksudnya oke, kita masuk lagi ke yang namanya control panel dan short hosting untuk bagian pertama adalah control panel apa sih itu control panel control panel itu adalah program yang biasanya terinstall dalam short hosting server nah short hosting itu secara singkatnya itu adalah sebuah server satu buah server yang dipakai oleh banyak user secara beramai-ramai nah supaya user satu dengan user lain tidak salah yang mengganggu maka dibutuhkan yang namanya control panel untuk menjaga user tersebut kemudian pada program tersebut nanti admin, user dan macam-macam dan reseller mungkin itu bisa mengelola bagiannya sendiri-sendiri oke nah disini contoh yang paling umum itu adalah c-panel digunakan untuk mengelola server yang dijual yang disewakan oleh para provider kalau server-server yang murah yang sekitaran harganya puluhan ribu per bulan itu rata-rata pakainya adalah c-panel oke nah ini adalah contoh dari tampilan c-panel seperti ini ada menu ada berbagai macam menu disini bisa kita mungkin bisa kalian cek sendiri nanti apa sih teman-teman control panel kenapa kita tidak kenapa kita harus menggunakan control panel yang pertama di control panel itu kita tidak perlu masuk langsung ke server jadi misalnya kemarin kalian kan di kelas 11 kita sudah belajar menginstall ubuntu menginstall debian ya kalau kalian menginstall debian nah debian itu pastinya pakai cmd kemudian pakai sudo apt.get install dan seterusnya nah itu kan repot tidak semua orang bisa nah maka dari itu dibuatlah yang namanya c-panel sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk membuka CLI untuk menginstall web server seperti itu selain supaya tidak langsung masuk ke server kita juga bisa mengetahui spesifikasi web hosting kita dari c-panel seperti ini disini di hosting c-panel ini ada garing 8000 garing 4000 kemudian ya disini pada saat kita membeli atau menyewa short hosting itu kita hanya mendapatkan sebagian dari apa namanya sebagian dari sumber daya server yang disewakan nah sebagian itu diatur dengan yang namanya sistem kuota sistem kuotanya bisa kita lihat di dalam c-panel ini lanjut lagi nah dengan menggunakan c-panel kita bisa mengatur pemakaian domain seperti ini file kemudian website menggunakan GUI tanpa harus kita menggunakan CLI seperti saat kalian praktikum di kelas 11 untuk c-panel sendiri ada beberapa macam fitur yang pertama adalah preference pengaturan akun dan seterusnya kemudian mail atau email kemudian files kemudian log itu adalah catatan server kalian kemudian ada juga domain itu kalau kalian men-setting domain kalian kemudian database dan juga software database nya kalian setting sesuai kebutuhan kalian kemudian kalau ada software tambahan ya bisa diatur dengan menggunakan c-panel oke untuk c-panel bisa kalian lihat disini ada sebuah apa namanya sebuah website yaitu penasehathosting.com panduan c-panel disini kalau kalian ingin belajar c-panel disini materinya cukup lengkap seperti ini nanti linknya akan saya sampaikan di edu fikri insyaallah oke balik lagi ke oke nah kan tadi sudah saya bilang c-panel itu adalah kontrol panel yang paling umum yang paling umum dipakai di internet disini ada juga macam-macam kontrol panel yang bisa dipakai nah kontrol panel itu bisa diklasifikasikan jadi dua yaitu berbayar dan juga tidak berbayar yang pertama adalah c-panel kategori berbayar pertama adalah c-panel di c-panel ini adalah yang paling umum seperti itu ada juga plus itu adalah saya ingin belah c-panel kemudian ada k-panel kemudian ada cyber panel kemudian ada webbuzo dan sebagainya ini adalah kontrol panel yang berbayar kemudian untuk yang tidak berbayar atau open source ada ihcp ada ispconfig ada webmin ada interworks ada njt ada htcp dan sebagainya sebenarnya yang tidak berbayar itu banyak cuma apa namanya kadang muncul kadang mati seperti itu untuk sekedar info saja ihcp itu sudah tidak dikembangkan lagi sehingga sudah tidak kompatibel dengan OS Linux yang terbaru kita mulai dari c-panel c-panel itu adalah kontrol panel yang dibuat oleh C-Nik Koston pada tahun 1997 ini merupakan kontrol panel yang paling populer paling populer di dunia 80% itu pakainya 80% hosting itu pakainya c-panel kemudian c-panel itu sifatnya berbayar berbayar ada apa namanya ada bayarannya per bulan berapa paling murah itu per bulan 10 dolar hanya untuk sekitaran 10 pengguna kemudian fasilitasnya itu lengkap dari A sampai Z fasilitasnya ada kemudian ada juga user friendly jadi karena banyak yang pakai c-panel maka tutorial tutorial c-panel itu banyak maka dari itu akan terasa lebih mudah tampilannya adalah seperti ini ini adalah c-panel ini adalah menu files menu database kita bisa menambahkan database kita kita bisa mengubah domain kita dan seterusnya yang kedua adalah plus plus itu adalah sama seperti c-panel tetapi tersedia untuk OS Linux dan Windows mirip dengan c-panel antara mukanya juga berbasis web kemudian plus itu bisa mengatur ribuan virtual host kalau c-panel itu fokusnya ke short hosting tapi kalau plus itu lebih luas fiturnya database nya adalah post-create atau MySQL mendukung FTP mendukung domain sub-domain dan juga DNS kemudian kita juga bisa restore dan backup data menggunakan plus nah ini adalah contoh tampilan dari plus disini disini tampilan adalah seperti ini oke lanjut lagi nah lanjut yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ISP config di ISP config ini adalah control panel yang berbasis open source alias bisa gratis dan dimodifikasi oleh pengguna dengan lisensinya adalah BSD like nah disini kelebihannya kita bisa mengelola beberapa server dalam satu control panel seperti itu kemudian mampu mengelola FTP SQL BI BIN BIN itu adalah name server domain kemudian database virtual server fiturnya itu berbasisnya antara Mocha Web kemudian ada fasilitas user admin reseller dan juga client kalau user admin itu adalah administrator reseller itu adalah bagian pemasaran kemudian client itu adalah penggunanya kemudian bisa mengelola banyak server servernya bisa banyak yang dikelola kemudian kita juga bisa mengkonfigurasikan mirroring dan cluster untuk yang berbasis cloud hosting itu bisa menggunakan espconfig kemudian ini yang jarang ada di dalam control panel yaitu mendukung engine x kalau kemarin saat kalian kelas 11 saat praktikum bagian web server ada yang dapat engine x itu cara settingnya berbeda dengan cara setting dari apa saja nah ini adalah contoh ispconfig tampilannya adalah seperti ini welcome admin seperti ini oke lanjut lagi kita masuk ke yang webmin webmin ini sama seperti ispconfig cuma lebih untuk satu server bersifatnya adalah open source dan gratis kemudian dibuat menggunakan bahasa pearl kalau yang lain kebanyakan php tapi disini menggunakan bahasa pearl fiturnya adalah konfigurasi web server apache mengelola menginstal dan mengapus perangkat lunak jadi kalau di webmin ini kita lebih bebas untuk mengatur apa namanya server kita kalau kita butuh install program tambahan kita bisa menginstalnya lewat sini tanpa harus tanpa harus mengkontak admin ada juga firewall ada juga DNS dan IP dan juga ada database mysql ini adalah fitur-fitur dari webmin nah tampilannya adalah seperti ini ini adalah tampilan dari webmin lanjut kemudian njt njt ini adalah open source lagi ini lebih ringan kemudian cocok untuk dtpk dtk dan dtp hosting seperti ini contohnya tampilannya adalah seperti ini cukup mudah untuk dipakai seperti itu kemudian disini lanjut lagi ada Vista.jp Vista.jp adalah kontrapanel open source yang dibuat dari Rusia kemudian Vista.jp itu simple dan banyak fasilitasnya simple dan ringan kemudian terdapat plugin softaculous jadi kalau kita ingin install WordPress itu bisa otomatis kemudian instalasinya mudah tinggal beberapa tinggal kita ketikan beberapa perintah akan terinstall kemudian fiturnya adalah misalnya mendukung nginx dan apache disini kita di Vista.jp ini mendukung apache dan nginx kemudian mendukung pengaturan domain dan dns mendukung ftp dan mendukung ssh server tampilannya adalah seperti ini ini adalah tampilan dari Vista.jp kemudian terakhir adalah HDACP HDACP adalah kontrol panel yang kita gunakan untuk hosting SMK jadi website kalian nantinya akan menggunakan HDACP sebagai kontrol panel HDACP itu sendiri adalah kontrol panel yang berbasis open source simple tapi banyak fasilitas instalasinya mudah fiturnya kurang lebih sama seperti Vista.jp HDACP ini merupakan fork atau clone atau istilahnya kopian dari Vista.jp kenapa terjadi seperti itu karena saya kemarin pernah pakai Vista.jp itu dari developernya itu kurang responsif sehingga banyak program-program yang banyak bug-bug atau kesalahan yang tidak terselesaikan kemudian amanannya juga kurang bagus dari Vista.jp maka dari itu ada beberapa orang yang kemudian mengkopi source code dari Vista.jp kemudian jadilah HDACP nah disini HDACP itu berifat gratis gratis tinggal pakai kemudian tampilannya itu adalah seperti ini tidak terlalu susah bisa kalian pakai nantinya oke sekian terima kasih jika ada pertanyaan bisa kontak di edu fikri maupun di dalam whatsapp oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati